Halo, saya Hilda. Masih sibuk di kantor atau lagi berkuliah? Cuaca lagi cerah nih. Enak banget buat jalan-jalan di luar. Yuk! Nah, kita mendinik yang enak. Udah ada yang seger. Sinar mataharinya bikin semangat. Udah semangat? Mau ngapain aja? Rasanya kuat. Kalau mendapatkan sinar matahari yang cukup, kita bisa punya tulang yang kuat. Ini karena tubuh kita membutuhkan sinar matahari untuk membentuk vitamin D. Vitamin D ini meningkatkan penyerapan kalsium ke tulang, supaya tulang lebih kuat. Kalau tulang kuat, aktivitas kita masih jadi lebih baik. Sebaliknya, kalau jarang tertapar sinar matahari, otomatis tulang kita jadi lebih mudah rapuh. Sekarang sih nggak terasa, tapi nanti akan terasa ketika kita bertambah usia. Nggak mau dong kita yang muda-muda jadi segerak karena tulangnya rapuh. Sayangnya nih, ada studi yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% wanita di Jakarta kekurangan vitamin D karena jarang terpapar sinar matahari. Banyak kan sih? Karena selalu berada di dalam ruangan dan gaya berpakaian sehari-hari. Misalnya, yang berhijab seperti kita. Terus, gimana dong supaya yang berhijab seperti kita bisa terus dapat asupan vitamin D selain melalui paparan sinar matahari. Sebetulnya, selain melalui paparan sinar matahari, vitamin D ini bisa didapatkan dari sumber makanan. Misalnya, minyak ikan, salmon, tuna, dan telur. Hanya saja, asupan vitamin D dari sumber makanan ini jumlahnya cenderung kecil. Satu butir telur saja memenuhi hanya 10% kebutuhan harian vitamin D. Makanya, aku minum Hailo Solehah yang memenuhi 100% kebutuhan harian vitamin D untuk kita. Mudah, praktis, dan enak. Minum Hailo Solehah, pulang kuat, tubuh lebih sehat. Hailo Solehah, sayangi tulangmu, penuhi panggilanmu. Selamat menikmati.